Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Junet Cokor Channel Salam bagi pecinta tanaman anggur Baik kali ini saya akan mengupdate sekitar 3 minggu yang lalu Sekitar update lagi tanaman anggur Deksan dan karnipal Ini jenis karnipal sudah lumayan ngacir ini tunas-tunas airnya sudah mulai panjang sudah mulai tumbuh nanti akan kita potong sedikit sisakan 2 sampai dengan 3 daun atau mata tunas ini anggur Deksannya ini Deksannya pun sudah mulai besar batangnya sudah mulai satu pensil ini yang bawah ini batangnya pun sudah subur ini yang akan rencana kita buat akan menjadi double cordon ini yang satunya sudah sangat ngacir sekali batangnya pun sudah besar tunas-tunas airnya pun sudah banyak bertumbuhan sudah sangat subur sekali ini tunas-tunas airnya sudah sampai ke atas itu sudah sampai ke atas ini tadi habis kena hujan akan kita laksanakan penyemprotan agar air hujan yang tersisa di daun akan rontok jadi kita bilas dengan air tawar agar jamur tidak bersarang di daun-daun anggur karena air hujan ini mengandung asam yang cukup tinggi makanya saya tutup dengan arpet mungkin akan membuat inspirasi bagi teman-teman pemula jadi tanaman anggur saya saya tutup dengan karpet agar air hujan tidak masuk ke tanah langsung jadi dia tertahan saya buang airnya jadi saya buang airnya agar tidak masuk ke dalam pot seperti ini kondisinya tertutup aman jadi tidak walaupun hujan tidak masalah air tidak masuk ke dalam pot untuk menjaga tingkat keasaman tanah sementara untuk daun yang habis kena hujan akan kita lakukan pembilasan cukup dengan kita semprot seperti ini kita melaksanakan pembilasan sampai betul-betul terbilas atau basah daunnya untuk menghilangkan daripada air hujan karena tanaman anggur kalau sering kena hujan akan rawan kena jamur atau yang bisa dinamakan kutu trip kutu-kutu putih nah itu berbahaya bagi tanaman anggur dia akan memakan nutrisi di daun ini kita bilas sampai betul-betul basah kalaupun besok kena hujan lagi setelah hujan kita lakukan pembilasan lagi jadi begitu terus kita harus telaten dengan tanaman anggur ini mudah-mudahan dengan kita rawat dengan baik tanaman anggur akan subur dan akan menghasilkan buah yang lebat dan sementara sulur-sulurnya yang sudah sangat panjang kita potong ini tadi barusan habis saya potong sulur-sulur yang sudah panjang ke atas itu itu kita potong untuk mengurangi nutrisi yang masuk ke sulur karena nutrisi ini cukup memakan nutrisi dengan kita potong nutrisi ini akan masuk lagi ke batang harapannya tunas anggur tetap akan tumbuh ngacir ke atas sementara tunas-tunas airnya yang sudah panjang kita potes atau kita dengan kata lain sistem axle brake kita potong kita sisakan 2-3 daun ingat tunas air tidak boleh dipotong habis kalau kita potong habis ini akan mengakibatkan batang anggur akan kecil tidak bisa membesar makanya tunas-tunas air kita biarkan kalau pun kita mau kita potong kita sisakan 2-3 daun agar nutrisinya membalik lagi ke batang oke sampai disini dulu update video kali ini akan kita update video-video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe agar saya semakin semangat membuat video kita update terus perkembangan anggur deksen dan kanipal ini sampai jumpa salam pencinta tanaman anggur selamat menikmati